Be taken out from the liquid coming from the upper line. Jadi dari aliran atasnya gitu ya. Kemudian part of the substance will be taken out by the gas. Yang kemudian dibawa keluar untuk dikondensasikan lagi. Dipisahkan. Kebetulan misalnya saja the slobility of the substance misalnya very low at higher temperature. So then the gas come into the tank as a heater and also absorbent. Taken out the substance and then to be contained in the outside. Biasanya begitu ya. Ini fenomenanya. Di mana realnya itu Pak? Di pemprosesan getah. Atau pemprosesan aroma. Misal saja ke dalam tumbuhan atau pixbed. Dari bunga-bunga. Kemudian ditembak dengan steam dari bawah. Atau ditembak dengan gas pembawa dari bawah. Sehingga aroma dari bunga atau material itu akan terangkat ke atas. Ya. Tapi kemudian dipanasi di dalamnya dengan steam. Dipakai coil misalnya gitu ya. Sehingga tidak ada masalah dengan pemanas. Just to heat saja. Direndam dalam air kemudian dipanasi dengan coil. Pakai coil. Kemudian dipakai gas pembawa dari bawah. Yang keluar. Yang keluar misalnya gas pembawahnya inert nitrogen gitu ya. Sehingga yang keluar nitrogennya akan dikondensasikan. Alirannya nitrogen tidak bisa dikondensasikan. Dia akan tetap aja lewat. Tetapi aromanya, bau-bau harumnya dari satu bunga terkondensasi. Misalnya proses seperti itu ya. Atau di kasus ekstraksi superkritis mungkin kalau ada di begini ya. Cari aja powerpoint tentang itu ya. Baik. Terima kasih. Mari kita saya clear-kan ya gambarnya. Saya stop share, Pak ya. Iya, stop dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.